Hari ini kita belajar tentang huruf apa? L, kecil. Ini L kecil, ini L besar. Terus, mana Mon? L kecil yang mana? L besar yang mana? Mengenal huruf, membaca, menulis, dan mewarnai, kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di sini. Kegiatan ini berlangsung semenjak adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia. Sekolah diliburkan, sehingga setiap anak harus belajar dari rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat dari setiap anak untuk tetap belajar. Perjalanan kami ini dari rumah ke rumah berjauhan. Jadi saya bersama anak-anak, mau bergabung dengan anak-anak di kampung sebelah untuk belajar bersama. Proses belajar mengajar selama pandemi COVID-19 Memang tidak mudah ada suka dan dukanya. Sukanya yaitu berjalan bersama anak-anak mengelilingi kampung dari rumah ke rumah untuk belajar bersama. Dan bisa mengetahui setiap karakter anak-anak dan bagaimana kehidupan keluarganya yang sebenarnya di rumah. Yang dukanya yaitu, kita harus mengelilingi dari rumah ke rumah dari pagi hingga sore hari. Berkumpul bersama anak-anak dari kampung sebelah ke kampung sebelah. Cukup melelahkan, namun perjalanan ini sangat kami nikmati bersama anak-anak. Kami merasa bersyukur karena dengan berjalannya bersama anak-anak kami merasa akrab dan bisa mengenal bagaimana kehidupan yang sebenarnya di kampung sebelah dan disebelah. Terima kasih untuk keyasan Tangan Pengharapan yang telah mempercayakan kami untuk melayani di Desa Sidas, Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Simpang Pasir. Semoga kehadiran kami di masa pandemi COVID-19 ini membawa berkat bagi masyarakat di tempat ini, terkhususnya anak-anak di Desa Sidas, Dusun Simpang Pasir. Guru-guru Tangan Pengharapan juga sangat setia mengunjungi rumah setiap anak. Perkembangan akademik mereka pun semakin meningkat dan karakter mereka semakin lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada para donator yang telah setia mendukung program PDN Learning Center di Desa Sidas, Kalimantan Barat. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Terima kasih.